Dewan Pakar menyebut nama Bapak layak untuk menggantikan Pak Erlangga. Saya kutip pernyataan salah satu anggota Dewan yang mengatakan, orang yang duduk di pemerintahan super hebat. Siapa yang selevel dengan Pak Erlangga, ya Opung, Luhut, Binsar, Panjaitan. Jadi Bapak dianggap super hebat. Ridwan Hisam ini, Bapak yang suruh ngomong ini. Oh, saya kenal Pak Ridwan Hisam ini kan juga nggak dekat. Saya nggak pernah. Untuk apa saya nyuruh-nyuruh itu? Apa sih penting, popularitas juga nggak ada urusan buat saya. Saya kan cukup populer ya. Jadi apa lagi, apa lagi. Jadi ya gimana ya, Rosy ya. Tapi kalau dibilang super hebat, Bapak berasa apa? Saya nggak lah, saya biasa-biasa aja. Saya sama dengan menteri-menteri yang lain. Ya mungkin saya lebih senior, lebih tua. Sehingga Presiden kasih banyak pekerjaan ke saya. Saya wajar-wajar aja. Satu sisi, Ketua Dewan Pakar ini mengevaluasi kinerja Ketum Partai Golkar Erlangga, sibuk, harus keluar kota, turun ke bawah ke daerah karena pembantu Presiden. Sebagai Menko Perekonomian. Digantikan oleh Menko Marves. Kan nggak jelas. Sama aja sama-sama Menko kok. Berarti kan ini sebenarnya hanya pribadi aja, ingin menggoyang Ketum Erlangga. Saya kan tanya mereka juga, kok kalian begini, ya mereka balik tadi yang Rosy bilang, hasil survei kami kok kita terus menurun. Ya saya nggak enak juga sebenarnya cerita itu. Mereka banyak komplain. Saya juga beritahu Erlangga. Masing-masing selalu ingin identik dengan Presiden Jokowi. Bapak mengenal Pak Jokowi, ikut bekerja bersama Pak Jokowi. Bapak juga mengenal Pak Prabowo, Bapak juga mengenal Pak Ganjar. Siapa di antara dua ini yang menurut Bapak punya komitmen, kemampuan, dan mampu melanjutkan legasi Pak Jokowi? Pak Ganjar saya kenal selama COVID lah. Kan kita hampir tiap hari ketemu. Pak Prabowo kan saya kenal lama, dari kami masih di Kopassus. Saya tahulah plus minusnya mereka berdua ini. Hatinya Pak Jokowi kemana menurut Pak Luhut? Ya saya mesti cerita sama kamu. Tentu Pak Jokowi itu punya pilihan preferensi sendiri. Ya beliau pasien tukannya. Siapa yang dianggap oleh beliau yang tidak terlalu ngatur beliau? Itu aja. Jadi jangan kita ini kadang-kadang susahnya gini, Ros ya. Memang ada calon Presiden yang mengatur Pak Jokowi? Bukan, artinya kamu tuh nembaknya kadang-kadang. Ya memang, kan kita harus lupa kadang-kadang ya, bahwa Pak Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses hari ini. Peran Pak Jokowi itu sangat sentral. Kalau suka tidak suka, peran Jokowi itu sangat sentral. Iya. Jadi kalau beliau ini sampai berpihak kepada salah satu, ya game is over. Ya. Itu yang tadi aku tanyakan pada Pak Luhut, kepada siapa beliau itu? Ya saya ngapain buka sama kamu? Kan namanya juga nanya. Ya namanya jawab. Terima kasih.